Intro Terima kasih. Apa kabar semua? Hei! Siapa yang mengagumi ibunya? Saya. Wah banyak juga. Siapa yang mengagumi ayahnya? Saya. Kelihatan lebih banyak nih. Siapa yang mengagumi kedua-duanya? Saya. Semuanya. Kita semua yakin bahwa peran ayah dan ibu penting dalam hidup kita. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mendengarkan kisah orang-orang sukses yang mengaku peran ayah juga sangat besar dalam mengantarkan mereka sehingga bisa seperti sekarang ini. Jadi penonton di rumah, kita juga ingin mengajak Anda untuk menonton dan mendengarkan kisah tentang orang-orang sukses yang merasa peran ayah mereka juga besar. Siapa mereka? Mari kita berikan aplausi untuk Arwin Rashid. Baik, Pak Arwin terima kasih sudah hadir di acara Key Candy. Saya sama banget ya. Silahkan duduk. Arwin. Ya. Saya ini mengenal Anda sudah lama sekali. Tapi jujur baru hari ini saya tahu di tengah nama Arwin Rashid ada nama Romano. Pertanyaannya, Romano itu nama yang Anda tambahkan untuk aksi-aksian atau nama pemberian orang tua? Bung Andi, sebenarnya nama itu hampir nggak pernah dipakai, tapi itu nama tengah saya. Dari ayah atau Anda pasang sendiri? Bukan, itu dari orang tua saya. Karena saya lahir di Roma. Lahir di Roma? Roma, Italia. Kenapa sampai Anda lahir di Roma? Jauh sekali. Ayah saya diplomat. Jadi ayah saya, almarhum Mr. Sultan Mama Rashid, waktu itu dapat tugas sebagai duta besar di Italia. Tentu banyak dari kami di sini, penonton di studio maupun penonton di rumah, yang ingin tahu siapa sebenarnya ayah Anda, Mr. Sultan Rashid ini ya. Tapi sebelum itu, tentu kita ingin mengikuti kisah tentang Anda dan ayah Anda. Nah mari kita ajak penonton untuk melihat kisah berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pak Arwin itu sekilat kisah tentang ayah Anda dan ini sudah ada dua buku ya yang saya lihat ada di hadapan saya. Mr. Sultan Muhammad Rashid, perintis kemerdekaan, pejuang tangguh, berani, dan jujur. Ayah Anda adalah pendidik, pejuang, diplomat juga. Nah tapi boleh tahu nggak di mata Anda seorang sultan Rashid ini orang yang seperti apa sih? Kembali ke memori ya. Bung Andi, kalau saya coba ingat-ingat kembali, beliau itu orangnya keras. Seorang pendidik, karena saya tahu cerita beliau waktu kecil ibunya sudah meninggal. Jadi diasuh oleh tante. Jadi ceritanya ayah kepada saya itu tidak pernah mendapatkan mother's love. Jadi caranya kepada kita itu keras, tapi saya tahu dan penuh kasih sayang. Orangnya sangat disiplin. Tapi komit kepada keluarga dan penyayang kepada keluarga. Baik. Dan Rashid ini karyanya dari apa dulu? Diplomat itu justru di masa yang terakhir itu, Bung Andi. Sebelumnya beliau itu adalah Sekjen IW. Sebelumnya lagi waktu zaman PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Beliau adalah Menteri Sosial dan Menteri Kamanan, Gubernur Militer, Residen. Jadi sebenarnya banyaknya itu di pemerintah domestik baru di tahun 51 itu ditugaskan di Jakarta, di KAMLU, di DAPLU yang sekarang. Jabatan terakhir apa? Duta Besar. Duta Besar di Itali itu. Nah, karena ikut ayah dan ikut keluarga, Anda lebih banyak waktu itu ya, besar di luar negeri. Di luar negeri. Di mana saja? Jadi di Itali, lahir di Itali setahun, kemudian di Suis enam tahun, habis itu pindah ke Singapura. Selama lima tahun, baru tahun 68 ya, 69 kembali ke Tanah Air. Bersama ayah. Bersama, semuanya balik bersama. Semuanya keluarga ya, ayah dan keluarga kembali. Di situlah pertama kali Anda menginjakan kaki di bumi Indonesia. Di Indonesia, iya. Saya dengar Anda sampai nggak bisa bahasa Indonesia waktu itu. Mungkin ini agak konyol ya, jadi di rumah itu kita bahasa Inggris dan bahasa Minang. Inggris dan Minang. Jadi saya pikir bahasa Indonesia itu bahasa Minang. Jadi umur berapa waktu Anda kembali ke Indonesia? Umur 12 tahun ya. Anda hidup dari kalangan keluarga diplomat. Paling tidak saya membayangkan berkecukupan lah hidup Anda. Tapi saya membaca cerita tentang ayah Anda, disitu dia mengatakan, janganlah menilai orang dari jabatan. Tetapi nilailah orang itu dari kepribadian atau karakternya. Itu terjemahannya seperti apa? Maksudnya apa ya? Ya, jadi saya ingat ya, ayah saya ini hobi baca. Bung Andi, kalau di rumah kita waktu itu ada lemari penuh dengan buku. Mungkin ada ratusan, maka ribuan buku. Jadi hobinya baca terus. Dan ayah itu paling suka mengkutip, apa itu, sayings daripada orang-orang besar. Dari orang-orang besar? Ya, ungkapan atau pepatah dari orang-orang besar. Kata-kata mutihara ya, kalau saya ingat butuh, kalau bahasa Inggrisnya itu, don't judge a person by how rich he is, or how important he is. Tapi judge a person by the strength of his character and the size of his heart. Jadi, nilailah orang itu dari besarnya hatinya dan kekuatan karakternya. Jadi, itu serasa itu dalam juga. Itu lebih penting ya. Menarik. Kalau kita tidak menilai orang dari jabatan atau kekayaannya, lalu bagaimana ketika pertama kali Anda menilai seseorang yang Anda hadapi? Bagaimana Anda melihatnya? Mungkin itu juga kembali ke ajaran orang tua ya, bahwa kita itu selalu harus berusaha. Dan salah satu ajaran yang saya tidak pernah lupa, kita itu kalau berusaha itu, kita harus kejar prestasi dan kontribusi. Bukan kejar jabatan. Kalau kita mengejar prestasi dan memberikan kontribusi, jabatan itu kan datang dengan sendirinya. Jadi, ayah selalu pesan kepada kami, kamu itu jangan mikir posisi enak atau rumah bagus atau mobil mewah, jangan. Kamu kerja sebaik-baiknya. Itu kan datang dengan sendirinya. Dan itu saya percaya sekali, Bung Andi. Kenapa? Karena kalau kita itu ngejar prestasi, itu rasanya tidak ada habis-habisnya. Kalau kita ngejar jabatan, ajaran orang tua saya, kita condong salah-salah nih. Bisa carmuk, asal bapak senang, jaim, bahkan main siku-siku, atau tusuk dari belakang. Jadi, itu kan jadinya... Karena, tujuannya adalah jabatan. Jabatan menjadi tujuan. Kembali lagi. Ada nilai lain yang saya kutip dari pandangan hidup ayah Anda ya. Di sini disebutkan, kepada Anda dan saudara-saudara Anda, atau anak-anaknya, ayah Anda mengatakan, sebaiknya lebih mendahulukan tidur nyenyak, daripada makan enak. Nah, kalau ini apa lagi artinya? Kalau saya makan enak dan tidur nyenyak. Iya ya. Itu serasa sesuatu ajaran ayah, yang sampai sekarang saya suka kutip, dan suka saya sampaikan kepada anak-anak terutama ya. Kepada teman-teman, rekan-rekan, kolega, juga kepada staff. Intinya begini, tidur enak itu, kita itu damai, tenteram. Tidak ada gejolak batin. Jadi kita itu harus rasa damai dulu, tenteram, baru kita cari makan enak. Jadi ibaratnya begini, kalau kita itu misalnya gak damai di hati, gak tenteram, ada steak pun rasanya gak enak gitu loh. Jadi kalau kita damai tenteram, makan nasi, ada telur, ada kecap manis, rasanya lezat sekali begitu. Karena ada damai di dalam hati. Jadi kita itu akan jauh lebih nyaman, dalam langkah kita itu, kata dan perbuatannya itu jadi satu. Ya, banyak orang yang lebih mementingkan, makan enak ya. Tapi kemudian belakang hari, kita tahu tidur mereka tidak nyenyak. Tapi ayah Anda mengajarkan sebaliknya. Jadi ini nilai-nilai yang masih langgeng, yang masih bisa berlaku, bahkan lebih penting pada zaman sekarang ini ya. Iya. Dan itu Anda teratkan dalam hidup. Pak Arwin, saya ingin tanya sebenarnya kepada penonton ya, boleh ya. siapa di antara Anda yang punya ingatan terhadap nilai yang diberikan ayah pada Anda? Adakah? Oh, langsung angkat tangan. Oke. Nilai yang paling saya ingat adalah pada saat saya pernah melakukan sebuah kesalahan. Kemudian pada saat saya melakukan kesalahan itu, ayah saya menampar saya. Dan mungkin saya ceritakan bahwa kami adalah orang Jawa, dimana biasanya Bapak itu sangat dominan dan luar biasa. Satu hal yang kemudian menarik ketika saya dalam posisi, apa ya, merasa bersalah sebenarnya, karena saya telah melakukan sebuah kesalahan, tiba-tiba saya dipanggil sama ayah saya. Lalu kemudian, ayah saya itu meminta maaf. Ayah meminta maaf. Ayah meminta maaf. Dan itu yang saya kenang sampai sekarang, bahwa mestinya kita sebagai orang lebih tua, harus mau meminta maaf kepada yang lebih muda. Ketika Anda mengundurkan diri dari jabatan Presiden Direktur PT Telkom, TBK, banyak orang menganggap Anda sombong, arogan, keras kepala, Pak Arwin, kembali pada nilai-nilai yang dianud oleh ayah Anda, Sultan Rashid. Kalau saya baca spintas di dua buku ini, tergambarkan betapa ayah Anda ini sangat teguh memegang prinsip. Menurut Anda, bagaimana sih sikap ayah Anda dalam memegang teguh prinsipnya? Bung Andi kalau bagi saya prinsip itu ajaran ayah saya itu adalah seperti kompas. Kan kalau kita itu di dalam berkarya dalam menjalankan roda kehidupan ini kan butuh kompas ya. Kenapa kompas, apabila kita itu menghadapi hambatan kendala, kompas itu akan bantu kita menavigasi kita cari jalan keluar. Dan kompas itu adalah prinsip. Memberikan arah dalam kehidupan kita. Hal itu bisa terlihat ketika Anda mengundurkan diri dari jabatan Presiden Direktur PT Telkom, TBK. Banyak orang menganggap Anda sombong, arogan, keras kepala. Nah prinsip apa sebenarnya yang Anda sedang pertahankan waktu itu? Bung Andi, saya rasa ini pertama kali pertanyaan itu ditujukan kepada saya. Apalagi dalam forum terbuka ini ya. Begini, saya akan sampaikan sedikit apa adanya. Di Telkom ketiga, saya memimpin sebagai dirut itu ada banyak sekali benturan kepentingan. Untuk mengatasinya itu, saya terpaksa berani melangkah untuk minta adanya perubahan. Dan kalau perubahan itu tidak diperoleh, saya ajukan diri untuk mundur. Dan ternyata akhirnya terbaik ya saya mundur saja. Karena begini, Telkom itu milik bangsa. Tapi pada saat itu kan Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar Anda tetap menjabat di sana, menjalankan tugas. Tapi kemudian Anda bersikeras untuk mundur. Nah ini bisa dibilang Anda naif. Orang lain menginginkan sekali jabatan itu. Termasuk saya. Tapi Anda kok malah memilih itu? Apakah itu prinsip yang memang harus dipegang tegur? Nah begini, sebagai seorang profesional ya. Kalau kita berkarya, kita kan mau berhasil. Dan kalau melihat kondisi di Telkom saat itu, dalam kondisi bagaimana saya hadapi, saya tidak mungkin akan berhasil memegang mandat sebagai diri Telkom kalau tidak ada perubahan. Jadi perubahan yang saya ajukan itu, waktu itu pemerintah diwakilkan oleh Ibu Sri Mulyani sebagai men-Q, saya ajukan beberapa permohonan. dan saya minta permohonan itu harusnya tuntas, tidak ada setengah-setengah. Dan beliau ternyata nggak bisa memenuhinya secara tuntas. Maka itu saya pikir lebih baik saya mengembalikan mandat kepada pemerintah. Dan itu prinsip Anda ya? Iya. Seperti doa nyenyak. Baik. Nah, apa yang saya tahu ya. Ayah Anda juga mengajarkan kepada Anda dan anak-anaknya, untuk respek pada orang, menghormati orang lain, tapi tidak takut. Terjemahannya seperti apa itu? Respek tapi tidak takut. Jadi kita sebagai misalnya rekan kerja, atau sebagai anak buah ya, kita ini tentu ingin kontribusi kan. Dan dalam memberikan kontribusi itu kita nggak boleh takut, kita harus menyampaikannya. Yang salah disampaikan, yang bagus disampaikan juga. Tapi kepada semua orang, terutama kepada atasan, kita harus menghormati. Jadi kita menghormati atasan, tapi jangan takut sama atasan. Kita takut kan pada yang maha kuasa. Tapi sama atasan jangan takut, tapi hormat. Kalau kita itu begitu sikap kita, kita kan bebaskan, ekspresikan diri. Menyampaikan pendapat, pandangan, diterima, syukur. Nggak diterima, nggak apa-apa juga. Tapi kan kita ini berusaha berkarya sebaik-baiknya. Nah, saya coba juga mengutip apa yang saya catat di sini ya. Ayah Anda juga mengejarkan kepada Anda dan saudara-saudara Anda, untuk tidak memandang remeh siapapun juga. Karena hidup bagikan roda yang berputar. Nah, ini di sini maksudnya apa lagi nih? Saya ingat sekali, ayah saya ajarin saya, kita itu seperti bagikan padi. Kalau kita itu menek jabatannya, kita harus makin humble ya. Merunduk. Merunduk. Ya. Dan jangan anggap enteng siapa-siapa. Karena hari ini dana buah kita, besok-besoknya bisa menjadi atasan kita. Jadi, life itu begitu. Yang paling penting, hormati semua orang. Respect semua orang. Siapapun dia, apapun jabatan. Nah, bagaimana Anda kemudian menerapkan nasihat-nasihat, nilai-nilai ayah Anda dalam kehidupan sehari-hari? Pertama yang saya pernah terlupakan ya, belajar hemat. Walaupun saya ini bangkir, tapi udah terbiasa juga berhemat juga gitu ya. Saya ingat kalau keluar kamar, matikan lampu. Kalau air, nyala, matikan air dulu. Menarik. Hal-hal yang kelihatannya kecil, tapi penting dalam hidup kita yang sering kita lupakan. Dan ini jadi peringatan kembali buat kami semua yang ada di studio maupun yang di rumah ya. Matikan lampu kalau memang tidak dipakai. Anda cocoknya kerja di PLN, saya udah. Zaman sudah berubah, nilai-nilai juga sudah bergeser. Nah, bagaimana nilai-nilai yang Anda dapatkan dari orang tua zaman dulu itu, bisa Anda terapkan dalam diri anak-anak atau mungkin cucu-cucu Anda nanti? Zaman boleh berubah, tapi nilai bisa abadi loh. Yang berubah zamannya saja. Saya rasa nilai itu tetap relevan menurut saya. Maka itu kalau saya cerita nilai seperti, marilah kita tidur nyanyak daripada makan enak. Saya rasa itu berlaku sampai sekarang juga. Abadi ya. Kepada rekan-rekan kolega saya, ayo kita raih prestasi, jangan jabatan. Saya rasa itu juga relevan sampai sekarang juga. Saya juga kembali ingin tanya kepada penonton yang ada di studio. Siapa yang juga punya kenangan atau punya sesuatu yang ditinggalkan oleh ayahnya? Pesan terbaik yang pernah saya ingat dari ayah saya, dia pernah bilang, Fa kamu harus sekolah yang terbaik, karena yang bisa ayah wariskan cuma ilmu. Ayah enggak punya harta, tapi ayah cuma punya ilmu. Karena warisan ilmu itu akan terus bertambah, meski kamu sudah dewasa, atau bahkan kepada anak cucu lainnya. Oke, itu yang Anda pegang ya. Masing-masing orang punya pengalaman dalam hidup terhadap ayah mereka ya. Baik Pak Arwin, terima kasih banyak Anda sudah mau hadir di acara Key Candy, sudah berbagi dengan kami yang ada di studio maupun penonton yang di rumah ya. Dan saya yakin banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari cerita-cerita Anda ini. Terima kasih. Saya sebagai anaknya seorang sopir, harus berinteraksi dengan anak-anak pejabat, orang-orang mampu, dan lain sebagainya. Ya, tadi kita sudah dengar kisah Pak Arwin Rashid, dan nilai-nilai yang didapatkan dari sang ayah. Dan kini saatnya kita tampilkan anak seorang supir yang kemudian sukses menjadi jenderal. Nilai-nilai apa yang didapatkan dari orang tuanya? Mari kita sambut Nono Sampono. Apa kabar? Terima kasih. Sudah tampil di acara Key Candy ya. Silahkan duduk, Pak Nono. Ada hal menarik yang saya perhatikan dari Anda. Nama Anda kan Nono Sampono. Biasanya dari mana itu? Jawa. Tapi dalam banyak kesempatan saya bersama Anda, Anda ini merasa lebih Ambon. Anda ini sebenarnya orang dari mana sih? Kita sama, Abang Andi. Iya. Kita orang Ambon yang lahir bukan di Ambon. Cuman bedanya, saya tiga tahun dibawa pulang balik ke Ambon oleh ibu saya. Oke. Karena kebetulan bapak dan ibu harus berpisah, masing-masing menemukan jodoh sendiri, dan kami sekeluarga, kakak beradik, diasuh oleh ayah angkat yang juga omnya ibu. Oke, jadi Anda tinggal bersama ayah angkat? Ayah angkat, adiknya nenek, Idris Sampono. Idris Sampono. Iya. Pekerjaan Idris Sampono? Sopir. Ayah Anda adalah ayah angkat, dan ayah inilah yang memberikan nilai-nilai dalam kehidupan Anda. Betul, betul sekali. Karena Anda diasuh sejak umur? Tiga tahun. Tiga tahun. Tapi saya dengar Anda pernah membantu jadi kenek di omprengan ayah, dan pernah ditangkap polisi, pernah jualan roti. Jual ikan juga. Jual ikan juga. Macem-macem. Tapi sebelum kita sampai ke sana, dan nilai-nilai apa yang Anda dapatkan dari ayah Anda, Idris Sampono, ada baiknya kita ikuti dulu liputan berikut ini. Jual ikan juga. Tidak lantas menyuruhkan semangat Nono untuk bisa sukses. Dengan latar belakang ekonomi yang pas-pasang, ayahnya Idris Sampono, yang berprofesi sebagai sopir, berusaha memberikan pendidikan yang terbaik bagi dirinya. Tak ingin mengecewakan sang ayah, Nono membayarnya dengan prestasi. Ia mampu menyelesaikan pendidikannya di tingkat menengah atas sebagai lulusan terbaik. Tidak hanya sampai di situ, Ia juga menjadi lulusan terbaik di Akademi Angkatan Laut tahun 1976. Dengan menerapkan kedisiplinan, serta menerapkan nilai-nilai hidup kepada Nono Sampono. Nilai-nilai ini kemudian ia wariskan kepada ketiga anaknya, buah pernikahannya dengan Norma Riana. Nono menyadari bahwa sukses yang diraihnya sekarang, salah satunya berkat pendidikan bermutu yang diperolehnya. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur atas segala pencapaian dan kebahagiaan yang diperoleh selama hidup, Nono mendirikan sebuah sekolah bermutu tinggi dan sebuah pesantren untuk anak-anak prajurit juga warga sekitar di daerah Jonggol, Bogor. Tentu kita semua ingin tahu nilai-nilai apa yang membuat Anda bisa seperti sekarang yang diberikan oleh ayah Anda. Tapi sebelum itu, tentu kami semua ingin tahu, Idris Sampono ini siapa sebenarnya? Dia adalah seorang paman dari ibu saya, jadi adiknya nenek, dan hanya sopir biasa, tidak sekolah sampai selesai, sekolah dasar. Tempat tinggal kami di Ambon, di kota Ambon, itu kampung tanah tinggi. Semuanya keluarga di sana beragama nasrani. Kecuali kami satu-satunya keluarga yang muslim. Kemudian sekolah. Saya disekolahkan di sekolah unggulan, pada waktu itu sekolah swasta katolik. Di mana di sana banyak sekali anak pejabat dan lain sebagainya. Saya sebagai anaknya seorang sopir, harus berinteraksi dengan anak-anak pejabat, orang-orang mampu dan lain sebagainya. Masalah pendidikan itu memang menyangkut tiga komponen itu. Keluarga, lingkungan pergaulan atau masyarakat, kemudian pendidikan formal. Itu sangat menentukan bagaimana keberhasilan pendidikan seseorang. Kalau dia tidak cukup hanya sekolah yang bagus. Kalau tempat tinggal dengan lingkung pergaulan di masyarakat, tidak bagus. Demikian pun keluarga. Setelah Anda sampai pada kehidupan Anda sekarang, bagaimana Anda melihat nilai-nilai yang hendak diajarkan ayah Anda, Idris Sampono pada Anda dengan menetap di daerah Nasrani, sementara ayah Anda adalah seorang Muslim. Apa sebenarnya yang hendak diajarkan ayah Anda pada Anda? Sebagai keluarga Muslim, kami tetap menjalankan apa menjadi kewajiban kami. Saya harus mengaji, memang harus jauh dari kampung itu. Dan pada saat saya mengaji ke kampung lain, teman-teman saya yang dari saudara-saudara yang dari Nasrani itu, karena kami berteman, bersepeda, mereka yang mengantar saya mengaji ke kampung Muslim. Dan kemudian sebaliknya kalau kawan-kawan saya juga sekolah minggu, saya juga mengantar. Kami sama-sama bermain sepak bola. Betapa ilmiah. Dan ternyata ini sangat berarti buat saya, karena pada waktu kerusuhan yang lalu, saya sudah berpangkat kolonel, saya ditugaskan kembali untuk membantu menangani kerusuhan di sana. Yang berlangsung sekian tahun, dan sampai saat ini rumah kami masih di sana. Masih tetap seperti apa adanya. Tidak dibakar, tidak diganggu? Saya sempat bertanya kepada saudara-saudara di sana, bagaimana, Bung, rumah saya di sana? Bahasanya begini, Bung, kalau Bung punya rumah ada yang sontok, sontok itu sentuh. Sentuh. Saya bisa terjemahkan ya. Kalau rumah Bung sudah disontok, berarti kepala kita sudah hilang. Artinya mereka akan menjaga, sampai titik darah penghabisan. Indahnya beragam. Dan, ini tambahan dari saya, selama yang saya tahu, ketika Anda bertugas di sana, Anda bisa masuk di wilayah Nasrani, bisa masuk di wilayah Muslim, dengan bebas, dan justru disitulah Anda kemudian mencoba mempersatukan. Dan, Anda diterima di mana-mana. Dan, itu nilai-nilai memang diajarkan atau diturunkan oleh ayah Anda ya. Pertanyaan berikutnya, tentang kehidupan Anda dulu. Karena, di situ kan waktu kecil, diceritakan Anda jualan roti, jualan ikan. Bisa cerita sedikit? Sebenarnya, tidak diberi juga untuk saya melakukan itu, secara diam-diam. Terutama yang dua itu, yang ikan dan roti. Jadi, karena saya sadar betul, bahwa gaji bapak, saya panggilnya bapak, sangat kecil, dan saya harus melakukan itu, untuk mengurangi belanja dari ibu di rumah. Kurang lebih seperti itu. Ini umur berapa sih? Mulai dari SD, sampai SMA kelas 2 lah. Artinya, teman-teman tahu gak Anda jualan roti dan ikan? Banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Untung. Saya gak tahu betapa malunya Anda atau tidak, kalau ketahuan bahwa Anda jualan roti dan ikan pada zaman itu. Malu gak kira-kira? Enggak. Oh, enggak ya? Pernah satu kali saya pulang. Nah, ini berkaitan dengan pendidikan karakter. Saya pulang, kemudian sambil bawa belanja, saya ingat persis, bertemu dengan sekelompok anak-anak asrama. Asrama tentara. Pas antara, kompleksnya di antara rumah saya dan pasar. Karena mereka banyak, saya diganggu, dan kemudian bahan belanjaan itu, ikan-ikan ditendang. Kemudian saya mungut kembali, menangis bukan karena takut, karena gak bisa balas. Orang banyak, dan saya berpikir kalau besok saya lewat situ lagi, nanti persoalan. Begitu saya kembali, papa saya sudah berdiri di pertigaan jalan. Kenapa kamu menangis? Kenapa ini seperti itu? Saya nipu, saya bohong. Saya bilang, enggak, saya lihat kamu penakut tadi. Kenapa kamu tidak balas? Sekarang, taruh barang situ kembali. Jadi saya disuruh balik, berkelahi dengan sekian banyak orang. Untung itu bukan bapak saya ya. Terus, apa yang terjadi? Ya berkelahi, melawan sekian banyak orang. Jadi apa nilai yang tidak diajarkan oleh ayah di sini? Karakter. Sebagai seorang laki-laki itu pantang menyerah. Jangan takut. Ini nilai-nilai yang diajarkan oleh ayah di sini. Memang tidak boleh pengecut. Laki-laki harus menghadapi tantangan seberat apapun juga. Mengenai sekolah, tadi Anda sudah sebutkan bahwa ayah Anda walaupun seorang supir dengan gaji yang pas-pasan, tapi memasukkan Anda pada sekolah. Perius di Ambon. Itu kan tempat anak-anak orang kaya, pejabat memasukkan anaknya sekolah. Bergensi lah ya, prestisius. Kenapa dia nekat memasukkan Anda ke situ? Padahal saya dengar sering menunggak uang sekolah itu ya. Betul. Jadi memang ada perhitungan tersendiri beliau itu. ingin agar saya sekolah di sekolah yang terbaik bisa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat yang lebih gitu. Dan memang iya, kami di sekolah itu ternyata bisa berinteraksi dengan baik. Pada saat itu tidak seperti sekarang. Sekarang terjadi kluster-kluster di lembaga pendidikan, ada orang kaya sendiri, pelongan ini sendiri di sini, agama ini di sini, sekolah di sini. Kalau kami di Ambon tidak ada sama sekali pada masa itu. Saya anak sopir, di sana ada anak bupati, ada yang hadir juga sekarang, ada Panglima, anak gubernur. Malah mereka main di rumah saya, makan di rumah. Rumah saya itu rumah gabar-gabar, rumah gedek ya? Gedek. Rumah gedek lantainya tanah. Lantainya tanah dan banyak bintang rumah itu. Karena tidak punya pelafon, atap dari dalam dunia. Bolong. Ya, kalau... Jadi mereka datang ke rumah kami biasa bergal. Dan karena hubungannya murni, tidak ada perbedaan antara kami. Sampai sekarang pun kita masih bergal. Sampai sekarang kita masih bergal dengan baik. Mana ada teman-teman Anda dari dulu alumni? Saya lihat ada... Oh, ini Ibu. Ibu. Baik. Kembali mengenai prinsip-prinsip yang diajarkan oleh ayah Anda ketika Anda masih kecil dan menuju dewasa. Apa yang paling Anda ingat? Prinsip hidup yang diajarkan oleh ayah Anda, Idris Sampono. Yang keluar dari mulut seorang... ...papa atau ayah Idris Sampono ini... ...sederhana saja karena beliau orang tidak sekolah. Tetapi maknanya menurut saya sangat dalam. Apa itu? Dia bilang begini. Nono, kamu kalau mau jadi orang yang berhasil... ...kamu harus punya dua. Dua hal modal. Yang pertama... ...sering-seringlah kamu berbuat kebaikan dan kebajikan. Orang itu pasti punya salahnya. Punya kekurangan. Tapi kalau kamu sering berbuat kebaikan, maka kamu dianggap orang baik. Yang kedua adalah, kamu kalau baik saja tidak cukup. Kamu baik tapi bodoh, kamu dibodohin orang terus. Tapi kamu harus pintar. Baik dan pintar. Baik dan pintar. Maka sekolah itu penting buat kamu. Ternyata memang benar. Jadi baik dan pandai. Dilanjutkan lagi oleh beliau itu. Karena baik dan pandai itu mengantarkan kamu. Karena disitulah kepercayaan akan didapat. Orang pandai, tapi dia tidak jujur, berbohong, dan tidak baik. Pasti tidak akan mendapatkan kepercayaan. Kemudian disambung. Tapi nanti kalau kamu sudah jadi orang yang berhasil. Hidup jangan untuk diri sendiri. Juga untuk orang lain. Dan itu Anda perasa. Diri Anda membuat rumah untuk ayah Anda dulu ketimbang untuk diri Anda. Ya, saya masih nontrak. Pak Nono, saya pernah membaca kisah. Bagaimana ayah Anda mengajak Anda naik sepeda ke rumah temannya yang rumahnya rumah batu. Atau rumah tembok. Artinya orang kaya lah ya. Karena rumah Anda kan gabah-gabah. Di bawahnya lantai tanah. Sementara teman ayah Anda rumahnya pasti jauh lebih bagus. Sesudah pulang, ayah Anda menanyakan. Hal ihwal temannya itu dan kekayaannya kepada Anda. Nah, boleh cerita sedikit enggak? Apa pembicaraan hari itu sambil naik sepeda? Tengah jalan saya yang bertanya. Karena pada waktu datang itu saya dipisahkan. Ini orang tua sendiri. Ini anak-anak. Kemudian saya dikasih bingkisan, coklat, dan lain sebagainya. Ya pulangnya saya tanya, Pak itu orang kaya ya? Kenapa? Waduh, mewas sekali rumah itu. Rumah batu, rumah besar ya. Makanya kamu sekolah yang betul. Ingat nasihat orang tua yang tadi itu. Baik, pintar, kamu bisa punya rumah itu. Jadi kalau saya akan jadi orang, nanti saya akan bangun Papa rumah batu. Rumah besar. Tunggu dulu, jangan tepuk tangan. Kan baru janji. Tapi akhirnya Anda kabulkan enggak? Ya, kebetulan saya beruntung. Pangkat Kapten saya ditunjuk menjadi Ajudan Panglima, Pak Benny Murnani waktu itu. Sering keluar negeri ikut kunjungan Pak Harto. Dan tentu uang sakunya cukup besar. Saya bisa nabung dan dari uang itu saya bangun rumah. Untuk ayah. Untuk ayah. Bagaimana reaksi ayah ketika Anda datang dan Anda ingin membangun rumah tembok untuk ayah Anda? Karena saya ingat janji itu, janji. Dan kemudian saya bilang, Papa kita ke Jakarta saja ikut saya. Dan kemudian saya masih ngontrak di Tebet. Masih ngontrak, belum punya rumah. Jadi saya janjinya itu saya penuhi dulu. Oh, jadi Anda membuat rumah untuk ayah Anda dulu ketimbang untuk diri Anda? Ya, saya masih ngontrak. Tapi apa nilai-nilai yang didapat dari orang tua yang Anda terapan dalam kehidupan Anda di militer? Memilih dulu memilih. Kenapa saya masuk marinir Angkatan Laut. Memang sempat kita berdiskusi dan terungkap pikiran seorang Idris Sampono itu bahwa, nono, laut buat negeri ini penting sekali. Di sana sumber segala-galanya dan bisa bikin negeri ini makhluk. Dalam perjalanan karir, tadi disampaikan, saya di era reformasi beruntung juga mendapat penugasan mengawal Gus Dur sebagai Wakil Kemandaan Pas Pampres. Yang pertama, non-Angkatan Laut. Banyak sekali saya lihat jabatan penting yang Anda pernah pegang. Tapi yang menarik bagi saya, mungkin ini tadi jawabannya, Anda juga karena dulu pernah gagal kuliah, hanya dua semester, tapi kemudian Anda kuliah lagi ya, ambil S1 bahkan S2. Kuliah S1-nya apa? Perikanan. 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 Iya, ini kelihatannya menggelikan sebenarnya. Tentara Kuliah Perikanan ya. Terus kemudian S2-nya? S2 juga sama, pembangunan kelautan. Jadi ini sebenarnya meneruskan keinginan ayah Anda dulu ya? Iya. Yang masih Anda pegang terus? S3-nya juga sama. Oh, sudah S3 ya? Saya lupa. S3-nya apa? Kelautan juga sama. Kelautan juga? Jadi Anda ini dokter ya? Alhamdulillah. Baik. Di video tadi, sempat diperlihatkan Anda membangun sekolah untuk anak-anak di sekitar jonggol tadi itu ya. Nah, kemudian juga saya dengar Anda mendirikan pesantren untuk anak-anak korban tsunami. Nah, ini apa lagi nih? Apakah ini bagian dari nilai-nilai yang ingin Anda terapkan, yang Anda dapatkan dari ayah Anda? Betul. Jadi, kan ada nasihat bahwa hidup jangan untuk diri sendiri. Rezeki itu memang kita dapat dari Tuhan. Dan ada yang kita gunakan untuk kita, untuk keluarga. Dan juga kita harus berbagi. Karena dalam ajaran agama juga, diwajibkan untuk membagi rezeki itu kepada yang lain. Sekali lagi, terima kasih Pak Nono sudah mau hadir di acara KKND. Banyak manfaat yang kita dapatkan. Berikutnya adalah dua bersaudara. Orang tuanya pedagang kaki lima. Tapi yang menarik adalah, walau pedagang kaki lima, orang tuanya memaksa kedua anaknya ini untuk belajar bahasa Inggris. Mengapa begitu? Saya akan segera kembali. Akhir itu, saya dan Helmy itu harus menjadi stopper dari kemiskinan yang ada di keluarga kita. Jadi Bapak saya selalu berkata bahwa, kemiskinan harus berhenti di saya. Ada kisah menarik yang akan saya sampaikan kepada Anda semua, baik di studio maupun di rumah. Yaitu kisah tentang dua bersaudara yang akan hadir sebentar lagi. Di mana ayahnya pedagang kaki lima. Tapi yang menarik, mereka berdua dipaksa oleh orang tua mereka, terutama oleh sang ayah, untuk belajar bahasa Inggris. Dan ini memiliki arti yang penting dalam kehidupan mereka berikutnya. Siapa mereka? Tantowi Yahya dan Helmy Yahya. Menarik sekali, karena dari kisah perjalanan hidup Anda berdua, saya melihat ada banyak hal menarik. Terutama tentang ayah. Pertanyaan pertama tentu, apakah benar ayah Anda pada gangga kaki lima? Betul. Jual kacamata bekas. Di mana itu? Di emperan toko. Pasar 16, Pak Lemah. Ya benar-benar di depan toko elektronik gitu. Jadi ada lemari kecil. Saya juga dalam konteks sekarang tuh kok bisa ya? Ada seorang bapak yang mensupport dua anaknya, sekolah, sampai kemudian saya ke Jogja, ke Bandung, Helmy ke Jakarta. Kok bisa gitu ya? Hanya melalui lapak yang selebar ini? Ya bukan lapak, lemari. Lemari. Kalau malam dititipin sama yang punya toko. Kalau malam dititipin masukin ke toko-nya gitu. Titipin kita ya? Keluarin. Dia bisa ngomong begitu. Kalau saya beasiswa gitu. Kalau dia kan dibayarin oleh bapak. Saya sekolah gak bayar. Gini, gini, gini. Tunggu dulu. Yang lebih banyak gak habisin duit dia daripada saya. Persoalan keluarga kita selesaikan di belakang. Oke. Jujur aja. Topik hari ini itu berangkat dari sebuah buku yang dikirimkan oleh Bung Helmy kepada saya. Judulnya My Dad in My Life. Kisah-kisah inspiratif dari ayah, alumni Stan. Ya. Emang ada alumni Stan di sini? Ada itu, Adi. Banyak sekali. Banyak sekali. Pantes. Dari sini memang saya melihat bahwa ada kisah menarik hubungan antara ayah dan anak. Atau anak dan ayah ya. Sebelum tambah rusak, bagaimana kita lihat kisah tentang น broad. Orang-orang comang ini di sini bahkan hal lainnya. Kembalim, te baa-jurau apa-bedih. Berita dituju kecahinterest akan mahasisitutры KISAH идет dim uratam leader dimulai plus baa-jurau. KISAH digunumur tau première. Saya terkini muakkan dua saat bayang. KISAH-kamah vulgaru tapi baa-jurau. KISAH-kamah軍 tukumur. KISAH. KISAH-kamah membu atan ekumur� 53ARD. Sang kakak, Tantowi Yahya, juga merupakan pekerja keras. Saat masih kelas 2 SMU, ia sudah belajar sambil mengajar bahasa Inggris dan kemudian melanjutkan pendidikan di Akademi Perhotelan. Sukses yang diraih Helmi maupun Tantowi merupakan buah dari pendidikan yang diterapkan oleh ayahnya, H.M. Yahya Matusin, yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima. Sang ayah yang disapa Ba dalam bahasa Palembang adalah sosok yang keras mendidik anak-anaknya. Baik Helmi maupun Tantowi sadar, apa yang dilakukan sang ayah merupakan cambukan bagi mereka untuk bekerja keras agar tidak hidup susah di kemudian hari. Ya agak klise sih, tapi saya harus bicara ya pasti ayah saya ya. He is the one who shaped me lah saya bilang bahwa tanpa beliau mungkin ya saya tidak akan pernah menjadi seperti ini ya karena hidup prihatin yang terpaksa dia perkenalkan ke saya waktu saya kecil. Saya pikir itu faktor-faktor yang akhirnya membuat saya sukses. Aneh saya katakan cara ayah saya mendidik, tetapi akhirnya saya bersyukur gitu ya bahwa ternyata ayah saya benar cara mendidiknya gitu. Cara mendidik dengan cara yang sangat keras, otoriter, tidak bisa dibantah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anda berapa bersaudara sebenarnya? Kita lima bersaudara. Oke. Dua perempuan, tiga laki, itu yang hidup, yang survive. Semuanya sepuluh. Jadi lima gak bisa pertahan. Karena kita ini adalah dari keluarga yang ekonominya. Perasejahtera. Ya, perasejahtera. Kurang gizi. Tinggal di kampung. Betul. Iya, iya, serius, serius, serius. Betul. Sakit karena tidak bisa diobat. Nah, apa betul dulu sebelum Anda berdua lahir, sebenarnya orang tua sempat sukses ya sebagai pengusaha bioskop? Ya, jadi zaman dulu itu di kampung kami itu, Indralaya. Nah, waktu itu ya satu-satunya pengusaha bioskop itu adalah ayah saya. Kemudian terbakar. Rumah kita itu sempat dua kali terbakar. Rumah kita dua kali terbakar. Akhirnya ayah saya banting setir. Eh, Indralaya. Meninggalkan Indralaya. Terus dia membawa empat anaknya yang belum menikah. Termasuk kami berdua untuk pindah ke Palembang. Nah, pindah ke Palembang itu dengan tidak ada keterampilan apa-apa. Jadi, dia hanya sedikit mengerti mengenai kacamata. Dan dia akhirnya berwira swasta. Nah, sebelum berwira swasta membuka emperan kacamata itu, dia bekerja dulu di pabrik olahraga. Di toko? Di toko olahraga. Sebagai, dulu kan olahraga paling terkenal itu kan badminton. Badminton. Nah, dia... Stem senar. Iya, tokong stem senar. Nyenar rakyat ya. Ya, itulah profesi jadi ya. Waktu masuk. Jadi, betul apa yang dikatakan Helmy ketika dia membawa kami ke Palembang itu, kondisinya itu bangkrut. Nah, tapi dari seorang yang katakanlah bangkrut, ekonominya sangat susah, kemudian pendidikan juga sangat terbatas, ada satu visi besar yang hinggap di dia. Apa itu? Bahwa dua anaknya. Yang terakhir. Yang terakhir itu, saya dan Helmy itu, harus menjadi stopper dari kemiskinan yang ada di keluarga kita. Jadi, Bapak saya selalu berkata bahwa, kemiskinan harus berhenti di saya. Nah, kemudian dulu itu, ketika kami SMP, setiap libur sekolah itu kan ada study tour tuh. Study tour kalau Palembang itu ya ke Jakarta, ke Jogja, ke Bandung. Kita ingin sekali gitu, melihat Jakarta itu seperti apa. Melihat Bandung seperti apa. Tunggu dulu, jadi Anda ini sebenarnya orang desa ini ya. Oh iya. Kita ini Pemda, pemuda daerah. Setiap kali kita minta ikut itu, nah ini satu kalimat yang sangat membekas. Apa itu? Tantowi, Helmy, tidak usah kalian ke Jawa. Tidak usah sekarang sih. Tidak usah sekarang. Kalian akan tinggal di Jawa, dan orang Jawa itu akan kenal siapa kalian berdua. Agak, waktu itu kita agak protes, Bung Adi. Kita pikir itu dia kalimat karena dia gak punya duit aja gitu ya. Excuse aja. Excuse aja gitu. Saya bayangin, saya waktu SMA saya ketua OSIS. Saya nge-range study tour teman-teman saya untuk ke Jawa, ke Jakarta. Anda sendiri? Saya gak boleh ikut. Karena gak punya duit sebenarnya, tapi dia agak keren ngomongnya. Nanti kamu kencingi Jakarta. Dia bilang, itu kali berarti dia. Saya bilang, bilang aja punya duit gitu ya. Meselin memang, tapi benar. Oke, menarik. Nah, ayah seperti apa sebenarnya sifat-sifat atau sikapnya yang Anda ingat? Sangat otoriter. Anda berdua sepakat bahwa ayah ini sangat otoriter. Tapi boleh tahu dengan gaya otoriter seperti itu, atau sikap otoriter dalam mendidik anak-anaknya, apa dampak positif yang Anda rasakan dalam kehidupan Anda sekarang ini? Jadi, istilahnya tahan banting. Saya mungkin kalau gak dikerasin begitu, saya gak jadi apa-apa ya. Saya selalu ngatakan, Helmiaya, apa kunci kesuksesmen? Saya bilang, apa karena kamu sekolah di Amerika, lulusan terbaik? Saya bilang, no. Sekolah terbaik saya lah, sekolah penderitaan. Saya nyebutnya School of Sorrow ya. Jadi, karena saya dihidupkan dalam prihatin. Kita dulu rumah numpang ya, diusir-usir orang. Dimarahin orang. Hidup saya penuh dengan penolakan gitu. Itu yang membuat saya jadi tough. Ngontrak, ditumpangin orang ya, di bawah rumah. Jadi, itu yang kita alamin. Dan, ayah itu juga gak banyak ngomong. Jadi, saya dan Tanto, Alhamdulillah karena kondisi, kita jadi self-motivated gitu ya. Jadi, kita termotivasi sendiri. Kalau kita tidak melakukan sesuatu yang lebih dibandingkan yang lain, barangkali kita tidak bisa merubah nasi. Mungkin nasib saya sama dengan ayah saya. Itu yang membuat kita, saya bikin kepediaan-kepediaan terbaik. Mas Elmi, saya dapat gaji pertama. Apa yang saya harus lakukan? Saya bilang satu hal, berikan kepada ibu. Mumpung masih sempat. Ya, Bung Tantowi, Bung Helmi. Tadi Anda menceritakan bagaimana cara orang tua Anda, dalam hal ini ayah Anda berdua mendidik Anda, dan anak-anaknya tentu dengan cara yang otoriter. Dan itu, Bung Helmi pernah menceritakan bahwa itu membuat ada kemarahan. Tidak mau dianggap remeh. Dan itu membuat fighting spirit menjadi tinggi Anda berdua ya, untuk menaklukkan tanda kutip Jawa. Nah, tapi bagaimana Anda berdua mengubah kemarahan itu menjadi hal yang positif? Mungkin Bung Tantowi dulu. Dalam perjalanan kami, dendam saja terhadap kemiskinan, terhadap kekurangan itu tentu tidak positif. Maka kita akan menjadi orang yang penuh dendam dalam melakukan apapun. Kami melihat ini bahwa ini adalah suatu energi, suatu dorongan positif bagi kami, untuk bisa bersaing dengan anak-anak lain yang terlahir dari keluarga yang berada, keluarga terdidik. Nah, kalau mereka dorongannya lain, kalau kami dorongannya itu adalah bahwa kami harus melepaskan diri dari belenggu kemiskinan ini. Nah, syukur Alhamdulillah dalam perjalanan itu, sesuatu hal yang tadi bersifat anger, kemudian kami transform menjadi suatu vitamin positif yang mendorong kami untuk bisa akhirnya menjelmakan mimpi orang tua kami itu, bahwa there is no more poverty. Kemiskinan masa lalu, sekarang harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Dan itu terjadi dalam hidup Anda berdua. Alhamdulillah. Kalau Bung Helmi, Anda sendiri bagaimana membuat kemarahan tadi menjadi hal yang positif? Ya, saya nggak merasa. Waktu itu saya mengesalkan sekali, saya pikir ya, nggak pernah muji gitu. Ternyata dia nggak pernah muji itu membuat saya butuh lebih banyak pujian. Jadi saya terus berkompetisi gitu. Saya, Alhamdulillah, selalu menjadi yang terbaik. Saya selalu menjadi juara umum. Saya menangkan ratusan piala kejuaraan loh. Saya menang cepat-cepat, menang baca puisi, nulus puisi ya. Menarik. Masing-masing Anda berdua pernah memanfaatkan kemampuan bahasa Inggris ya. Untuk meningkatkan karir, pendidikan, maupun bahkan untuk berbisnis. Saya dengar bahwa ayah Anda mendorong dengan keras dan bahkan memaksa Anda berdua untuk belajar bahasa Inggris. Bisa cerita? Siapa yang mau cerita? Bung Tantowi, mungkin. Nah, bagi kita, saya waktu itu kelas 1 SMP, Helmy, kelas 6 SD, direbut atau dirampas masa bermain kita, kita harus, istilah kita tuh, les Inggris, kursus bahasa Inggris, tiga kali seminggu. Dan kita harus jalan kaki dari rumah kita ke tempat les itu kurang lebih 15 kilo. Jalan kaki. Jadi dari hal yang sifat terpaksa itu, baru kemudian kita sadar, oh iya ya, ternyata ketika kita mulai masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kemudian masuk usia kerja, menguasai bahasa asing, khususnya Inggris itu, itu adalah privilege yang luar biasa. Dan itu yang memudahkan kami pada akhirnya dalam menempuh karir seperti sekarang ini. Jadi, itu yang bagi saya itu luar biasa. Jadi, ayah ini visioner, walaupun pedagang kaki lima. Ada cerita, Bung Helmy, yang saya ingat. Dimana ketika Anda terpilih menjadi pelajar teladan nasional, dan harus dikirim ke Jawa ya, ayah Anda menangis. Betul? Jadi, saya rasakan selama itu bahwa ayah saya nggak pernah memuji, walaupun saya menjadi juara umum ya. Saya... Satu hari saya diutus oleh sekolah, saya terpilih sebagai pelajar teladan. Palembang, dan habis itu saya berkompetisi untuk ke nasional, jadi antar kabupaten dan kota Madia. Saya dapat cerita dari ibu saya bahwa dia duduk, kita kan rumahnya rumah panggung, ya ada, kita nyebutnya garang-garang itu apa ya, teras gitu. Teras. Pakai kursi dan dia menunggu saya dan sampai menangis, sampai apa, itu yang selalu saya kenang. Akhirnya saya pulang. Setelah itu dia meluk saya, baru sekali itu saya menyaksikan bahwa ayah saya menangis, oh ternyata dia sangat sayang kepada saya gitu. That's the moment. Jadi, kita ini memang dibangun dari suatu sistem dan suatu kondisi yang sangat tidak mudah, tapi syukur Alhamdulillah bahwa kita tidak dendam. Kita tidak dendam terhadap masa lalu, kita tidak dendam terhadap kemiskinan, tapi yang malah sebaliknya yang saya dapatkan itu bahwa kita harus bersyukur. Bahwa hidup ini untuk berhasil itu harus ada dorongan kuat, apapun itu. Kalau tidak ada dorongan kuat rasanya, kita tidak akan menjadi siapa-siapa. Ketika ayah Anda akhirnya pergi untuk selama-lamanya. Saya dengar bahwa Bung Helmi sempat merasa ada penyesalan karena pada hari itu dimana Anda sebenarnya baru pertama kali mendapat gaji. Rapelan gaji, ya. Jadi, belum sebenarnya membalas budi. Betul. Nah, Bung Helmi bisa cerita sedikit mengenai kesan terakhir Anda ketika ayah meninggal. Dia berjuang keras dalam situasi sakit, dia mengantarkan saya anak terakhirnya untuk lepas. Jadi, begitu saya terima rapelan gaji, sebagai capek 2A, ayah saya pergi. Jadi, itu momen yang betul-betul saya pikir, wow, luar biasa. Saya betul-betul bertanggung jawab hingga akhirnya. Mengantarkan saya ke gerbang. Mengantarkan Anda sampai ke gerbang sukses itu tadi, ya. Selalu biasa. Kalau Bung Tantowi, apa kenangan terakhir Anda tentang ayah Anda? Ketika dapat kabar dia meninggal, ya, tahun 82 itu. Bulan September, ya. Agustus. Agustus 82. Agustus 82. Saya pulang. Ketika saya pulang, saya langsung menangis. Melihat kondisi orang tua saya itu udah tua sekali, nih. Rambutnya udah putih semua dan lelah mukanya. Lelah mukanya. Saya rasa saya yang paling lama menangis. Pertama adalah bahwa orang ini begitu capek hidupnya untuk mensupport saya dan adik saya. Dan itu terbaca di wajahnya dia. Kedua, orang besar ini, sampai hidupnya tidak pernah bahagia. Tidak pernah merasakan enaknya hidup itu. Itu membuat saya menangis. Dan ketiga, Allah Maha Besar diberikannya kesempatan bagi dia untuk hidup setelah Helmy itu mampu menopang hidupnya sendiri. Jadi setelah saya sudah bekerja, Helmy berhasil menopang biaya kuliahnya sendiri, baru dia pergi. Baru dia pergi. Kemudian penyesalan keempat itu adalah bahwa, dan itu sampai sekarang, Mung Andi. Saya sangat iri ketika melihat orang, mengajak orang tuanya ke luar negeri gitu ya. Naik haji. Naik haji gitu. Itu sesuatu saya dengan Helmy, dalam kondisi sekarang, tidak pernah bisa kita lakukan. Jadi ketika saya melihat ada orang yang jalan-jalan ke luar negeri dengan orang tuanya, saya suka menangis. Saya mau bayangkan saya itu. Saya mau bayangkan saya yang membayar budi baik dari orang tua saya, yang tidak bisa saya lakukan. Mestinya saya bisa lakukan kepada ibu saya. Tapi ibu saya ketika saya sudah mulai bekerja, sakit. Hanya terbaring di tempat tidur, yang juga tidak bisa kemana-mana. Jadi itu ada satu penyesalan terbesar yang saya dan Helmy rasakan gitu. Sesuatu yang sesungguhnya bisa kita lakukan, tapi tidak pernah bisa kita lakukan. Ya, kalau saya bisa nambahin, Bu Andi, saya kan sekarang banyak jadi public speaker ya, diminta sharing. Bagaimana saya merubah hidup dari seorang anak pedagang kaki lima menjadi seperti ini gitu. Jadi ada dalam satu seminar yang cukup touch, dan saya sempat berlinang air mata gitu ya. Kalau saya nggak malu saya menangis. Dia, Mas Helmy, saya dapat gaji pertama. Apa yang saya harus lakukan? Saya bilang satu hal, berikan kepada ibu. Ya, mumpung masih sempat. Mumpung masih sempat. Jadi berbuat baiklah pada orang tuamu, mumpung masih sempat. Baik, terima kasih. Bung Tantowi, Bung Helmy ya. Sudah berbagi banyak hal dengan kami, penonton di studio maupun di rumah. Dan di ujung acara ini, tentu bagi Anda yang menginginkan buku My Dad in My Life, maka Anda harus melihat di bawah kursi Anda apakah ada pita warna coklat. Iya. Silakan angkat tangan yang sudah dapat. Baik. Saya mau tanya, siapa yang dapat pita coklat, angkat tangan? Iya. Banyak juga ya. Baik, Anda akan dapat menukarkan pita itu dengan buku My Dad in My Life. Masih ada satu buku lagi yang menarik untuk Anda baca. Dan ini sesuai juga dengan topiknya. Judulnya, Pesan untuk Anakku. Kumpulan nasihat terpenting tentang nilai-nilai kehidupan dari seorang ayah. Jimmy Teo. Dan ini menjadi milik Anda semua yang ada di sini, satu-satu. Bagi Anda di rumah, Anda juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan buku ini melalui undian, melalui website kickandy.com. Akhir kata, semoga topik ini memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.